Halo semuanya, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing Oke, untuk videoku kali ini aku akan memberikan tutorial tentang membahas Object Manager Hal ini berdasarkan request dari beberapa teman-teman subscriber Tukang Tracing Yang merasa bahwasannya kurang paham untuk memahami Object Manager Oke, aku juga sering banget tuh nyebutin gitu Kalau bahwasannya ada yang namanya Object Manager itu penting Tapi setiap beberapa video yang aku buat itu hanya membahas sekilas gitu ya tentang Object Manager Nah, pada video ini aku akan membahasnya secara mendetail bagaimana cara menggunakan Object Manager gitu Dan kegunaan dan keunggulannya nanti Object Manager itu seperti apa Oke, stay terus jangan kemana-mana tetap di channel Tukang Tracing Selamat datang bagi yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan bisa juga ikuti semua media sosial Tukang Tracing Oke, lanjut Pertama kita buka Corel Drawnya dulu Di sini aku menggunakan versi 2020 Teman-teman bisa menggunakan versi yang sama atau versi yang lebih atas Untuk yang 2020 ini aku sudah membagikan file dan tutorial installnya Di video bagian install Corel Nanti teman-teman cari aja di playlist Atau nanti aku cantumkan linknya pada deskripsi Oke ya, aku akan bahas mengenai Object Manager Ya, pastinya teman-teman harus membuka dulu Object Managernya Ketika baru membuka biasanya belum ada Object Manager dan sejenisnya Mungkin hanya beberapa bagian aja yang ada di sini gitu ya Nanti kita akan tampilkan untuk Object Managernya Nah, caranya itu masuk ke menu Windows Pilih Docker Nah, Docker ini adalah nanti fitur-fitur yang akan muncul pada bagian samping kanan ini ya Nah, karena kita akan membahas tentang Object Manager Kita pilih yang Object Nah, nanti akan muncul di sini ya Oke, kita fokus aja untuk bagian tampilannya Di tampilan Object Manager ini ada beberapa hal yang aku mau sampaikan Yang pertama adalah di sini ada layer Kemudian ada grid Kemudian ada page 1 Nah, untuk yang page 1 ini Ini mau nandakan tentang bagian page yang nanti kita buat Jadi di Corel itu teman-teman bisa menggunakan lebih dari satu dokumen Jadi misalnya dokumen ini sudah terisi oleh satu desain misalnya ya Bagian depan contohnya gitu ya Kemudian teman-teman mau bikin bagian belakangnya di page yang lain Tanpa harus membuat file baru Jadi hanya satu file namun page-nya ada dua Untuk bagian depan dan untuk bagian belakang Nah, kita bisa tambahkan lagi di sini Nah, nanti akan muncul pada bagian Object Manager Hal yang sama Ada grid, ada layer Jadi page ini akan mengikuti jumlah dari nanti page yang kita tambahkan Dan isinya juga nanti sama Ada layer, kemudian ada grid Itu yang pertama Kemudian yang layer ini Nanti kita bisa buat sebanyak mungkin untuk layarnya ini Jadi nanti banyak banget yang bisa kita tambahkan untuk layarnya Jadi tidak terbatas dari segi layar ini ya Nah, oke Kalau kita ingin tambahkan layar Kita tinggal tambahkan bagian ini aja Nah, pada bagian ini kita akan menambahkan layar Tentunya perhatikan ketika kita ada dua page Pastikan yang kita setting adalah di page 1 Nah, kemudian penanda ini yang warna biru Adalah penanda layar yang aktif Jadi ketika kita membuat objek Misalnya katakanlah ada tiga nih Kemudian kita mau masukkan di layar satu Nah, pastikan objek yang akan kita buat Itu berada di layar satu Supaya tidak kemana-mana Nah, gitu ya Jadi jangan sampai pengennya di layar satu Kita kliknya di layar dua Itu nanti akan otomatisnya di sini Seperti itu ya Oke Kemudian untuk bagian ini adalah master layer Nah, jadi master layer ini Adanya di bagian luar disini ya Nanti ada di bagian master layer Adalah layer yang membuat Ini ya Yang membuat si objeknya ini Berada pada semua bagian gitu Nah, kalau misalkan kita taruhnya di layar satu Di page 1 ketika kita ke dua Ke page 2 itu akan hilang Tapi ketika kita buatnya di master layer Yang disini Ya, all page tulisannya Nanti semua page disini akan muncul Misalnya ini tujuannya buat penanda Ada note gitu Misalnya penanda ukuran print Atau apa gitu yang sekiranya Diputuhkan Misalnya katakanlah disini ada teks Untuk menunjukkan instruksi Misalnya ya Nah, kita buatnya di bagian master layer Nah, tujuannya Supaya kita pindah-pindahkan di page 1 Ataupun page yang lainnya Semuanya akan tetap ada Text ini Ketika kita taruhnya hanya di page 1 Ketika kita masuk ke page 2 Bagian ini hilang Seperti itu ya caranya Oke Kemudian untuk objek ini Kita bisa memainkan layar Nah, di dalam layar ini Ada beberapa fitur ya teman-teman Yang bisa kita gunakan Yang pertama itu ada hide Kemudian yang kedua itu ada lock Yang ketiga itu ada disable print and export Oke ya Kita akan bahas di langsung di studi kasusnya Nah, disini aku ada satu buah desain Yang dimana desain ini Aku sudah posisikan berdasarkan layarnya Jadi ada kain, ada background Kemudian ada patung Dan ada text di masing-masing layar Nah, layar ini Untuk urutannya adalah Yang paling belakang adalah layar yang paling bawah Gitu ya Yang paling atas adalah layar yang paling depan Jadi ketika kita pengen bikin background Atau warna kain Warna background ininya Pastikan layarnya itu dibuat paling bawah Gitu ya Jangan sampai layar yang ini taruhnya di atas Nah, ketika taruhnya di atas Semua desainnya ketutup Jadi percuma gitu Harus diingat-ingat ya Jadi yang paling belakang adanya di paling bawah Kemudian yang paling depan adanya di paling atas Itu untuk layer ya Nah, fungsi layer ini untuk mempermudah kita ketika membuat desain teman-teman ya Jadi contohnya Katakanlah kita hanya baru bikin bagian backgroundnya dulu Bikin patungnya dulu lah katakanlah ya Kemudian backgroundnya ini belum ada Nah, kita nggak usah repot-repot nanti bingung Ada objek ini Ada objek ini kita bisa hide dulu untuk objek patungnya Kemudian kita buat layer baru Posisikan layer barunya di bawah layer patung Nah, kemudian baru di bagian ini Kita akan buat backgroundnya Seperti itu Setelah backgroundnya sudah jadi Katakanlah backgroundnya sudah jadi Seperti ini Kita bisa munculkan aja langsung Untuk yang objek selanjutnya dan selanjutnya juga gitu Jadi fungsi objek manager ini Benar-benar untuk memanage Objek apa saja yang ada di dalamnya Tanpa harus kita bingung gitu ya Makanya aku selalu bilang Ketika membuat desain pastikan Bagian yang docker si objek manager ini Teman-teman sudah aktifkan Supaya mempermudah ketika membuat sebuah desain Jadi nggak ribet-ribet tuh Kita harus bikin baru lagi Bikin baru lagi gitu ya Tanpa bingung gitu loh Kalau kita sudah memahami Si layer-nya ini Nah, tadi ya aku sudah jelaskan Ada tiga fitur Ada hide, ada lock Kemudian ada disable export Nah, maksudnya ini apa? Maksudnya untuk yang hide ini Kita akan menyembunyikan Objek apa saja yang ada di dalamnya Jadi ini layer-nya yang kita hide Si layer ini bisa dibubah-ubah namanya Kita tinggal double-klik saja Seperti ini Ya Tuh, tinggal dibubah-ubah saja Jadi sesuai dengan keinginan Kemudian hide juga ada di bagian hide object Jadi kalau ini hide layer Hide layer adalah objek yang ada di dalam layar tersebut Semuanya akan hilang Akan tersembunyi Nah, otomatis gitu ya Ketika kita hide object Itu hanya satu objek saja Misalnya kita pengen hide di bagian text ini Karena textnya mau diganti misalnya Ya udah, kita hide dulu saja Tanpa harus menghapus Nanti repot ketika pengen balik lagi Kita hide saja dulu Nah, kita hide Seperti itu Jadi ada hide layer Kemudian ada hide untuk objek Dan bagian yang lock juga sama Ada lock bagian layer Ketika layer yang kita lock Semua hal yang ada di bagian layer tersebut Yang kita lock Semuanya nanti akan terkunci Dan nggak bisa diseleksi Nah, lihat ya Ini nggak akan kena Seperti itu Kemudian di lock juga Ada yang namanya lock object Kalau kita cuma lock object disini Nah, objek ini saja yang nanti terkunci Bagian ininya masih bisa kita edit Gitu ya Oke Kemudian yang untuk Disable print dan export Ini tentunya sesuai dengan namanya Ketika kita nggak mau untuk print satu layarnya ini Misalnya kita pengen print atau cetak Kita pengen Hanya cetak bagian patungnya saja Yaudah Semuanya nggak perlu dihapus Teman-teman cukup disable saja Misalnya Pengen bagian yang patungnya saja nih Yang pengen di print Berarti yang disable adalah Text Kemudian background Nah, kalau ini warna kain adalah warna utama Jadi tidak usah di disable Nah, ketika ini disable Nanti sistem akan membaca Corelnya akan membaca Bahwasannya kita cuma pengen Print bagian ini Kita coba Ctrl P ya Nah, kita coba Print preview Nah, otomatis Bagian yang tadi itu tidak terseleksi Yang di print Hanyalah bagian ini saja Paham ya Nanti juga Sama halnya untuk export Ketika kita seleksi Walaupun disininya terseleksi semua Tapi kalau disininya ada disable Ketika kita export Itu tidak akan kena Ya, kita akan coba Kita export Nah, itu nggak akan kena Text dan lain-lainnya Yang kena hanya bagian patung Makanya ada beberapa kasus Ketika ada orang yang pengen Print di Corel Ternyata Kok hasil printnya ada bagian Yang nggak kena print Ternyata setelah diusut Ada layer yang Kedisable Entah dia nggak sengaja Atau gimana Intinya ada layer yang Kedisable Akhirnya printer membaca Hanya bagian yang enable saja Yang kedisable ini Tidak ke print Gitu ya Itu untuk Versi detail dari Object Manager Intinya Object Manager adalah Untuk memanage Objek apa saja Yang ada pada Lembar kerja kita Supaya kita tidak bingung Untuk mengoperasikan Objek tersebut Gitu ya Makanya aku Kalau misalkan bikin desain Pasti aku pisah-pisah Seperti ini Mau desain serumit Apapun Mau desain serumit Apapun Nanti ketika kita sudah Pakai layer seperti ini Akan mudah Gitu ya Jadi backgroundnya dulu Kemudian objek pertama Kemudian text Itu semuanya dipisah Dan ketika nanti Pengen edit Juga gampang Nah, misalnya Pengen edit text Yaudah kita pilih Bagian layer yang isinya text Kita edit aja Bagian disininya Seperti itu ya Atau kita Pengen nyembunyiin dulu nih Tanpa harus Menghapusnya Gitu ya Udah kita hide dulu Kita bikin Layar baru Ya Kemudian kita bikin text Pada layer barunya Jadi misalnya Untuk opsi Ada opsi 1 Kemudian disininya Ada opsi 2 Tanpa harus Menghapus Salah satunya Gitu ya Aku rasa semuanya Sudah aku jelaskan Dengan detail Semua fitur Yang ada di object manager Aku harap Teman-teman Sudah paham Dan jelas Mengenai object manager ini Oke Terima kasih Yang udah request Tutorial ini Dan Yang mau request Yang lainnya Teman-teman Bisa ketikan Di kolom komentar Nanti Nanti Kalau aku bisa Buat Pasti aku akan Buatkan Tapi aku gak janji Waktunya kapan Karena ya Nanti Mengikuti Dengan jadwal Konten Yang aku buat Oke Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Hingga akhir Nanti akan muncul 2 video Rekomendasi Dari youtube Teman-teman Tinggal klik Dan bisa lanjut Tonton Bagi yang belum Tonton Oke Sampai bertemu Di video Selanjutnya